Lur ini aduh lomba belumbo beduk atau pacu perahu tradisi penutup Idul Fitri yang dilakukan di daerah Sarolangun namun kegiatan ini berujung bentrok antardesa masa pendukung antardesa saling serang bahkan menggunakan dayung perahu menjadi senjata untuk melakukan pemukulan dan penyerangan mana beritanya? kita tengok super terlomba pacu perahu penutup akhir Idul Fitri 1444 Hijriah di kawasan Ancol Sarolangun, Salim, Baguhanta dua orang super terlomba yang berbeda desa terluka hingga dilarikan ke rumah sakit Golten Benika, Sarolangun perlombaan pacu perahu yang berlangsung pada Minggu 30 April 2023 menjadi sejarah gelam lomba piduk tradisi tahunan penutup perayaan Idul Fitri di bumi sepucu adat serumpun pesiko keributan bermula dari salah satu pelajar yang dikroyok hingga mengadu kepada salah satu kelompok masyarakat hingga terjadi bentrok antara supporter desa Ladang Panjang dan warga Tanjung Rambat kedua desa pun kemudian saling serang hingga banyak korupan yang mengalami luka dan dua orang mengalami luka berat di batang kepala hingga dirawat di rumah sakit Golten Medika, Sarolangun bahkan pihak kepolisian yang melakukan pengamanan kewalahan menghadapi masa yang sedang semberingas hingga saling lempar pun terjadi dan berakibat blokade jalan lintas warga desa Ladang Panjang hingga penggeledahan identitas warga Tanjung Rambai yang melintas pun akan berakibat fatal dengan hancurnya kendaraannya Kapolres Sarolangun AKPB Ibn Rahman yang cepat melakukan kapolres antar desa di Kecamata Sarolangun yang melibatkan seksi masyarakat perjelasan Kapolres Sarolangun setelah melalui mediasi panjang perdamaian antar desa dan kapolres untuk tidak terang namun Kapolres menelukkan adanya tindakan pidana kemampuan yang terhadap korupan terbar di Universitas Langit Golten Medika Sarolangun Masa yang terjadi tadi sore di Kabupaten Sarolangun terkait masalah adanya insiden pada saat perlombaan batu hidup atau rembah balap perahu masalah ini sudah bisa kami selesaikan melalui mediasi kata sepakat ya dari masing-masing pihak sudah saya mediasi untuk melakukan perdamaian dan bersedia menetangani lota kesepakatan dalam artian untuk masalah kita selesaikan cukup sampai disini dan tidak berkelanjutan tradisi Lompok Pajuk Perahu merupakan kegiatan ajak tahunan penutup di Universitas setiap tahun namun sangat disayangkan tradisi penutupan leparan dengan mengadakan Lompok Piduk atau Pajuk Perahu seharusnya dijadikan untuk memperkerasai kegiatan perunjung insiden Paku Hantan dan menisahkan secara kelam perlombaan Pajuk Perahu di Kabupaten Sarolangun selamat reyadi JAK TV melaporkan saja Lompok terima kasih selamat menikmati